Pemirsa, banjir bandang terjadi di wilayah Brebes Selatan, tepatnya di Kecamatan Bumi Ayu, pada Sabtu 26 Februari malam. Akibat banjir bandang tersebut, puluhan rumah warga di Kecamatan Bumi Ayu mengalami kerusakan dan terbawa arus. Banjir bandang terjadi di wilayah Brebes Selatan, tepatnya di Kecamatan Bumi Ayu, Sabtu 26 Februari 2022 malam. Akibat banjir bandang tersebut, puluhan rumah warga di Bumi Ayu mengalami kerusakan dan terbawa arus. Dari data BPBD Kabupaten Brebes, akibat musibah banjir tersebut, sedikitnya ada 70 rumah yang dekat dengan aliran sungai terdampak musibah tersebut. Bahkan, ada 10 rumah yang terbawa arus. Kepala BPBD Brebes Nuh Syi Mansur mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Bumi Ayu tersebut terjadi lantaran meluapnya dua sungai yang ada di Kecamatan Bumi Ayu. Dua sungai tersebut, yakni Sungai Erang dan Sungai Keruh. Untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan, diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Mereka ada yang menempati SDIT Al-Ambari dan sebagian lainnya menumpang di rumah kerabat. Untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi, BPBD bersama relawan dari TNI Polri dan PMI mendirikan dapur umum di SDIT Al-Ambari. Semua logistik sudah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Akibat kejadian tersebut, warga yang memiliki tempat tinggal dekat daerah aliran sungai dihimbau agar selalu waspada terhadap bencana banjir bandang. Warga juga diminta untuk segera mengungsi bila terjadi hujan lebat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV mewartakan.